Terima kasih 089676, 892, 892 dan saya juga lagi insta live di at Richi Wirja Jadi silahkan ditonton ya kalau mau ikutan Dan Mr. Bayu, Mas Bayu, nanya Kalau ngomongin, tapi kan bisa dibilang top karir itu gak cuma Jakarta aja Kita ngomongin ini skalanya udah nasional ya Kalau ngeliat, dari sekian banyak ya mungkin beberapa temen-temen ya Nitip pertanyaan nih, emang gimana sih kualitas pekerja kita? Soalnya banyak kan yang komplain Banyak yang kayak lebih demen sekarang lebih lompat-lompat perusahaan aja Sebenarnya apa yang terjadi, dilemahnya dimana? Jadi memang kalau sekarang yang saya dapati dan ini feedback ya Feedback dari klien-klien kami Kita ada 8.000 perusahaan terdaftar 8.000 perusahaan? Di perusahaan karir Dan itu banyak yang kasih feedback Kayak misalnya gini Duh millennials itu unik sekali ya Maksudnya 3 bulan, 6 bulan kerja resign gitu kan Itu mungkin lagi testing pertama, trial Abis itu trial lagi Jadi kondisi itu memang muncul Timbul ya Karena apa? Karena generasi-generasi yang millennial sekarang ini Mereka sangat pingin mencapai sesuatu dengan cepat Jadi speednya yang dijadikan dorongan gitu Motivasinya itu yang penting cepat Cepat jadi manager Title itu juga penting buat mereka Tapi juga ada kontribusi lain yang itu terlewatkan sebenarnya Bahwa perusahaan juga sebetulnya harusnya menyiapkan container gitu loh Container buat si talentsnya gitu Dikasih facility Facility bukan berarti facility uangnya ya Tapi facility untuk gimana caranya si anak-anak ini bisa berkembang Terus mereka kemampuannya bisa tereksplore Karena begitu kemampuannya gak di eksplore secara maksimal Biasanya mereka udah mulai Ah kayaknya gak kepake nih ininya gitu Skill saya Jadi akhirnya mulai lari Oke Dan Toh karirnya udah 8000 perusahaan 8000 perusahaan Klien kita Dan job seekernya tadi ada sekitar 1 juta 1 juta lebih Kenapa Kenapa ngomongin soal Kenapa sih mau jadi portal karirnya anak buda Indonesia Oke Jadi yang paling simple gini Di Indonesia belum ada portal yang memang Ngembangin karir tentang anak buda Indonesia Secara spesifik ya Ya kita lihat yang lain-lain ada yang Fokusnya Gak ada fokusnya Memang ke semua market Yang penting longan kerja gitu kan Jadi kita Kita ambil posisi pertama waktu itu 2015 Dan Sampai detik ini 3 setengah tahun kita tetap konsisten dengan Positioning itu gitu Jadi Dari situ sih Dan Terakhir Kemarin nonton di salah satu media nasional juga Ya kan Saya kan Ikutin nih ya Toker.com Ya kan sama foundernya Kemana-mana gitu Banyak yang dukung ya pak Iya Yang dukung kalau boleh tau Siapa pak Wah Jadi kita Ada grup konglomerat kalau gak salah ya 8 8 Jadi ada 8 grup Konglomerat Konglomerasi yang mendukung Tepkari Jadi saya sebutin Yang pertama Ada Triputra Group Pak T.P. Rahmat Terus kemudian ada Sinarmas Sinarmas Group Terus ada Garuda Food Ada Wings Food Ada Salim Group Ada Jarum Ada Agung Sede Group Raja Wadah Group Jadi banyak yang support kita Jadi Di bawahnya mereka 8 grup ini Ada 400 perusahaan Yang direct Jadi anak perusahaan 400 Dan ekosistemnya Ya udah bisa kebaca ya Jadi pengen dong Segala macem Udah berapa ribu Muternya udah disitu ya Iya Itu skala nasional ya Skala nasional Jadi kurang apa lagi Kalau misalnya gak ikutan Tok Karir ya Iya justru Kita berharap Makin banyak Perusahaan yang cari Talenta muda Di Indonesia Melalui Tok Karir Kenapa? Karena kita udah punya Satu juta database Yang mereka nunggu Untuk mendapatkan Kesempatan untuk berkarir Jadi It's a Perfect Choice Perfect Choice Di Vili Infinita ya Lamanifiko Saya amaze Karena punya 8 konglomerat Itu susah banget Jadi Mungkin ini Anugerah terindah Kalau Gwishlan 7 Terimasih Terima kasih.